Intro Adapun koronobi singkat adalah sebagai berikut Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA Tentang kegiatan ceramah saudara BS Pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih Kabupaten Bandung Berkaitan dengan ucapan saudara BS Saat ceramah yang mengandung berita bohong Yang kemudian di upload Kami ulangi Di upload atau ditransmisikan Oleh saudara TR ke dalam akun Youtube Dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan Sehingga viral di media sosial Itulah yang menjadi pokok perkara pidana Yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat Perlu kami sampaikan tahapan penyidikan Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi Dan ahli sejumlah 19 orang Saya ulangi 19 orang ahli Total 52 orang Serta menyita barang bukti Sebanyak 12 item Maka Pada hari ini penyidik Melakukan pemeriksaan Kepada saudara BS Dan saudara TR Sesuai dengan surat panggilan Yang sudah kami berikan Berdasarkan fakta hasil penyidikan Yang dilanjutkan Dengan pemeriksaan hari ini Dan gelar perkara Yang dilaksanakan hari ini Penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan Dua alat bukti Yang sah Sesuai dengan Pasal 184 KUHAB Serta Didukung dengan barang bukti Yang dapat dijadikan dasar Untuk menetapkan Seseorang menjadi tersangka Dengan demikian Penyidik Telah dapat meningkatkan Status hukum Saudara BS Dan saudara TR Menjadi tersangka